Hai Movers, welcome back to our second Promscast Proms, let's feel the move Nah, sebelumnya kenalin dulu gue Syafira Dan di Promscast kali ini tentunya gue yang gak sendirian Disini gue ditemenin ada Janice Hai, gue Janice dari Mene UI 2021 Dan ada Jihan Hai, gue Jihan dari Mene UI 2021 juga Nah, disini kita mau ngobrolin tentang Rekomendasi-rekomendasi local brand Yang cocok buat dipake untuk kuliah offline Dan other occasion misalnya Hangout, hangout bareng temen-temen Untuk para generasi muda Asik generasi muda, atuh Kalian tau juga gak sih Kalau brand-brand lokal yang lagi rame ini Itu ternyata buatan temen-temen kita loh Nah, contohnya kayak Hakanku Dan masih banyak lain Nah, untuk brand-brand lokal ini tuh bisa banget loh Jadi referensi bagi yang entrepreneur Untuk menjual produk-produk lokal mereka Nah, gue juga ngerasa Kalau produk lokal itu tuh kayak Harusnya kita banggain gitu gak sih Biar gak kalah sama produk-produk luar Dan harapannya sih bisa dikenal sama orang luar juga ya Oke, yaudah deh Daripada kita kebanyakan basa-basi Kita langsung aja jump in ke first session-nya Yaitu this or that local brand Yeay Yes, oke Masuk ke brand lokal yang pertama Ini tuh cocok banget sebenernya buat cewe-cewe Buat kalian yang suka pake baju atau outfit yang warna-warni Atau istilahnya Istilahnya kalau di tiktok Cewek kue Iya, iya Gue juga kaget kan Apa sih cewek kue? Oh, ternyata yang banyak warnanya Yang warna-warna gitu Iya, iya Oke, hear me out Nama local brand-nya itu Hakanku Oke, mungkin gue boleh jelasin kali ya Jadi Hakanku ini adalah suatu brand lokal yang berfokus pada produk seperti tas Terus outer dan asesor lainnya Nah, yang ngebedain Hakanku sama yang lain tuh Hakanku tuh terbuat dari rajut Which is handmade guys Berarti keren banget kan Terus itu baru Oke, crochet gitu ya? Iya, iya Kayak Wah, keren banget sih Bener banget Nah, kenapa sih kita masukin Hakanku ini dalam disordat kita? Karena brand itu dibuat langsung oleh owner-nya Yaitu temen kita sendiri guys Oh, gue tau-tau Nah, kayak selain itu Gue juga ngerasa kayak Dari banyaknya pilihan Terus kayak warna-warna yang lucu-lucu Kayak buat kita nih, cewek-cewek yang pengen emang tampil beda Dan kayak unyu-unyu gitu lah Kayak cewek-cewek kue Kita bisa banget nih Jadikan Hakanku sebagai option kita Oke Oke Buat kalian yang mau langsung pesen nih produk-produk dari Hakanku Bisa langsung visit Instagramnya At Hakanku Atau enggak, ownernya langsung At Aretha BTW pasti langsung dibales sih Asal jalan terus ya guys Sekarang udah ada pawangnya ternyata Oke Nah, mungkin langsung lanjut aja kali ya Kita ke produk kedua kita Brand ini namanya Violet of Excel Nah, kalau kalian inget nih Di promcast pertama kita Dari kajiannya sendiri tuh Orang yang ada dibalik kesuksesan Dari Violet of Excel ini sendiri Nah, brand ini tuh Kita masukin lah Pasti di list Brand-brand lokal kita Karena Kayak dari kualitas dan desainnya sendiri Dia tuh bener-bener kayak Bagus banget Kayak kalau kalian pernah Liat-liat nih ya Scrolling IG-nya Kayak tas-tasnya Nah, itu tuh lucu-lucu banget Dan cocok banget nih Apalagi kita pake ke kampus Itu tuh kayak Cocok banget ke outfit kita Kayak casual Dan emang lucu-lucu sih Apalagi bentar lagi Kita katanya mau offline ya Oh my god Oh my god Itu pas website banget sih Nah, tapi selain tas nih guys Juga ada nih baju-baju yang juga gak kalah-kalah keren Dari Violet of Excel Nah, jadi emang timelinenya tuh simple Tapi tetep bisa keliatan cewek gitu Oke Nah, berhubung kuliah offline Yang tadi gue bilang Rencananya udah mau mulai Jadi, mending buat kalian Para cewek-cewek Cepet deh Beli Violet of Excel Di Outfit terdekat Outfit terdekat Yes Jadi, langsung aja Langsung aja yang mau order Bisa langsung kepoin IG-nya Ad Violet of Excel Nanti ada screenshot IG-nya disini Dan langsung banget order Kalau udah visit Karena kalau misalnya kalian gak gercep Bisa langsung kehabisan Karena peminatnya banyak banget Jadar banget sih Bener banget Nah, kalian nyadar gak sih Dari tadi kita tuh Cuma ngobrolin produk-produk Buat cewek-cewek gitu Kayak bias banget sih Terus kayak apa sih Cocok bakal liat ini Sedih gak sih Kita bisa langsung gak sih Bahas aja Salah satu brand buat cowok-cowok Iya juga ya Yaudah nih Jangan bersedia Buat para cowok-cowok Kita juga punya Rekomendasi lokal brand Yang keren banget Dan shock banget Dipake buat nangkrong Atau kok kuliah Namanya Oke Cie pada nungguin ya Apa sih Kita langsung aja Spill nama brand lokalnya Nama brand lokalnya itu Nomad Studio Jadi Nomad Studio ini Merupakan clothing brand lokal Yang Bahan kualitasnya Dan desainnya itu Premium sama simple Oke kita punya nih Contohnya disini Temen-temen mungkin Bisa dilihat ya Dari layar kamera Disini Bahannya enak ya Adem Iya sih Bentuknya bakal adem Gitu dipake Gayaan Ini kayak bentuknya juga Oversized gitu Bener-bener Terus kayak pake cowok Bakal keliatan gagah gitu kan sih Iya Apalagi Oke Mungkin bisa gue deketin kali ya Biar orang ngeliat Gimana-gimana Keliatan kan Disini desain-desainnya Juga Sangat simple Jadinya kayak Gak terlalu banyak Aksen ya Dalam Kalau yang satu lagi Kita bisa liatin yang ini nih Warnanya beda sih Dan ini warnanya Bisa dimasukin ke daily outfit kita Pastinya Seru banget Oke Simple gitu sih Oke Oke udah Lanjut kita Oke Nah Untuk para kaum cewek Jangan bersedih juga nih Karena brand ini Gak cuma bisa dipake buat cowok Tapi bisa juga nih Dipake buat kita para cewek Karena yang tadi kita liat Desainnya tuh sangat-sangat Unistek ya sih Unistek banget Apalagi cewek-cewek banyak yang Pengen pake oversized tee gitu kan Iya Nah Untuk kalian yang mau beli nomad Nomad baju nomad Mungkin bisa langsung Kepoin ke IG Nomad Studio Yeay Langsung aja besit guys Terus Kayak misal nih kalian pengen tau ya Kayak ragu-ragu lah ya Mau beli sebenernya tuh Pricenya affordable banget sih ya Kayak sekitar 300-400 Kayak gitu Cuma kan worth banget ya Buat baju yang emang nyaman dipake Apalagi kayak buat lama kan Baju gak sekali pake juga kan Kebalik tadi adem banget ya Bahannya adem banget Yang pokoknya enak banget Dan mungkin untuk harga segitu Kita bisa ya awet lah ya Sebenernya Oke lanjut Ke produk yang keempat Nah ini dia nih Part yang ditunggu-tunggu Mungkin untuk ke cewek-cewek lagi Yaitu Produk kosmetik Nah Produk komisik ini tuh udah Kualitasnya udah 11-12 lah Sang produk luar Nggak tau gak? Nggak tau gak? Apasanya ada Luxe Crime Udah gak ada tau belum? Nah jadi Luxe Crime ini adalah Gak cuma fokus Kualitas dari luar aja Tapi dia tuh juga Mendingin ingredients Yang ada di produknya Jadi emang Bagus banget Brandingannya Tapi isinya juga Sangat Berkualitas Berkualitas Bener banget Oke Oke Betrayu banget Ini pas banget Kita lagi ngomongin makeup Kalau misalnya gue nanya nih Kalian Kira-kira Kalau misalnya Kalian disuruh mention Satu makeup Yang bener-bener Oh my god Gue gak pernah bisa Lepas dari makeup ini Kira-kira apa? Gue dulu Gue gak bisa banget Hidup tanpa lip tint Kayaknya Luxe Crime juga Soalnya gue kan cepet Pucat kan Jadi kayak Kalau misalnya Lepin ini Bener-bener Lifesaver banget lah Buat kita para cewek Biar keliatan Flash Biar di foto Kayak keliatan gitu On point Bener banget Salah satu favorit gue itu Dari Luxe Crime Yang warna Pokoknya ini lah Ini bagus banget Kalau lo apa? Nah Kalau gue sendiri ya Kayak Senormalnya cewek-cewek Ini pasti Paling gak bisa Lepas di pensil alis Dan gue kebetulan juga Pakenya Luxe Crime sih Karena kayak Gue tuh liat Kayak produk ini tuh Beda dari yang lain Dia tuh kayak Pensilnya tuh segitiga gitu kan Jadi kalau buat kita Gambar alis tuh kayak Bagus banget Kayak bisa tajam per garis Ngerti gak sih? Terus kayak Brushnya juga enak banget Jadi gue deh Pokoknya gak bakal Bindah ke produk lain lah Boleh dimasukin list nih Oke Jadi kita tadi udah Dengar jawaban dari Jihan Dari Janice Kalau Ternyata tuh Kebutuhan make up Cewek-cewek tuh Ternyata beda-beda kan Jadi Tadi Jihan bilang Kalau dia gak bisa Lip tint Gak bisa lepas dari lip tint Dan kalau misalnya Janice Gak bisa lepas dari Eyelines Alis 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 Oke Jadi foundation balm-nya itu Available in seven shades Wow Keren banget sih Bagus banget sih Bagus banget sih Bagus banget buat kulit-kulit Indonesia Iya Mereka kayak nyesuaiin Sama kulit kita gitu Iya Mereka kan emang produk lokalnya Bikinnya bener-bener Dan ada juga mascara Kalau kita lihat dari Instagram-nya sendiri Ada mascara Dan mascaranya ini tuh Uniknya gak cuma Buat ngelentikin bulu mata Tapi juga di dalamnya Ingredients-nya tuh Ngesupport Buat maintain Buat maintain Pertumbuhan eyelashes kita Kalau kita pake Jadi bulu mata kita juga Gak cepet rusak Iya Kayak serum Iya Kayak serum Double sama Kayak buat Make up Bagus banget sih Itu Baik banget sih Maksudnya Kita juga butuh ya Iya Jadi kayak double gitu kan Bener Make up ini kan juga Kita dipake siap hari ya Butuh sih Betul banget Oke Dan masih banyak lagi Dan masih banyak lagi Oh iya Bisa langsung Kalau price range-nya itu Bisa dilihat dari Account Shopee-nya Mulai dari 75 ribu Sampai 140 ribu Langsung aja cek Shopee Instagram-nya Atulah Scram.id Yes Sangat affordable Ba ya harganya Asli Tadi udah Udah ngobrol-ngobrol Tentang rekomendasi Local Brand Dari situ juga Gue sendiri sih Jadi lebih tau Ternyata tuh ada Kayak local brand Ya kan Local-local brand Yang ternyata Harganya terjangkau Tapi Kualitasnya keren banget Kala-kala ya Sangat keluar Iya Makanya Nah Kan kita Kita nih Para mahasiswa terutama Mau kuliah offline Bentar lagi Pasti Iya gak sih Kalau misalnya Mikir Aduh Best outfit kita gak sih Maka baju apa nih Iya makanya kan Gue bingung kan Nah Disini gue mau nanya Kalian nih Kira-kira Kalian ada gak sih Rekomendasi-rekomendasi Outfit buat persiapan Kuliah offline nanti Terutama buat kalian Temen-temen Yang bakal nonton video ini nanti Oke Dari gue kali ya Iya Oke mungkin dari gue Karena emang gue Pake hijab Gue pengen banget nih Rekomendasi buat temen-temen Luar sana Untuk membeli Hijab namanya Napokat Seperti yang gue pake saat ini Nah kenapa sih gue pilih Napokat Karena emang Napokat ini tuh Beda bahannya gitu Jadi kalian tau kan Kayak banyak banget ya Store-store Hijab-hijab Cuma kenapa gue pilih ini Karena emang dia tuh Bahannya beda Gitu Sangat Apa ya Mungkin namanya premium gitu Kali ya Kalo price range-nya tuh gimana tuh Price range-nya Nah untuk Harganya sendiri Mungkin memang Tergolong agak mahal Daripada Brand lainnya Ini gue beli sendiri Kayak sekitar 90 ribuan Tapi Menurut gue nih Sebuah investasi sih Bagi gue Karena Napokat ini tuh Sangat tahan lama Awet Jadi kayak bisa Ampe 5 tahun 10 tahun Itu kayak Masih gak apa-apa Bagus Yang penting awet guys Kalo gue Gampar banget Gapapa mahal di awal Asalkan Awet Yes Oke Kalo jadi siapa nih Mungkin kalo gue nih Boleh dong Tolong ambilin tas gue doang Kalo ini ya Nah Gue tuh cocok banget Pake tas ini Mereka tuh Merka Dan kayak Kenapa sih gue suka produk ini Karena liat deh Dia tuh kayak Spacenya Kayak besar banget gitu kan Jadi gue kalo mau kayak laptop Terus kalo misalnya Bawa iPad juga bisa Terus Minum Dan lain-lain kan Dan kayak Gue suka banget Karena bahannya tuh Kayak gak yang terlalu kaku gitu loh Kalo kita pake Jadi Bahan-bahan casual pun Waktu kita pake baju-baju casual Juga kayak Masuk gitu Nih Terus kayak lucu Buat juga gak sih nih Tahan air gak sih nih Iya Kayaknya gak dayang Kalo Sampai amit-amit banget Kita kehujanan ya Ini laptop kita gak rusak Aman Cuma yang bikin gue Sedikit kontras sama tas ini tuh Sayangnya dia gak ada rusak tinggi tuh Jadi kayak Gak aman sih Kalo ditaruh sembarangan Terus kayak Ya pokoknya nih cocok banget lah Kalo gue cuman ke kampus Apalagi warna hitam cocok banget sih Masuk semua warna kan Bener-bener Gue suka banget Berarti ini kalo price range-nya Gimana tuh? Jujur ya Gue lupa banget Di harganya berapa Karena gue beli ini tuh Dah lama banget Dan emang tahan lama kan Hentinya Tapi seinget gue sih Kayak affordable gitu Apalagi kayak buat anak-anak Kuliahan Itu pokoknya masih Bisa banget lah Kita beli Kuliahan sih Mungkin bisa langsung dicek aja Di IG-nya Atmercha.id Yes Langsung visit guys Langsung-langsung Oke Jadi Wah sih Abis sesi tadi Gue sendiri sih dapet Insight ya Lebih kayak additional references Tentang outfit-outfit Bentar gue mau Iya kan Iya kan Jadi dapet banyak Insight buat nanti Gue dress up gimana ya Pas kuliah offline Nah Wah asli sih Tadi abis dari sesi Rekomendasi yang Kita udah denger tadi Dari Jihan Dari Jenis Gue sendiri Dapet additional references Buat nanti dress up Pas kuliah offline Itu gimana Iya gue juga sih Senggak udah ada gambaran lah ya Mau beli apa Mau beli apa Mau beli apa Yang penting Nah Terus Kalau misal Dari para buffers nih Kalian punya Rekomendasi-rekomendasi Barang lokal lagi Yang bisa kita review Boleh banget dong Di bawah kita Boleh banget Nah mungkin Mungkin sampai sini dulu Sesi kita hari ini Nah Tentang Rekomendasi-rekomendasi Local brand Dan juga Preferences tentang outfit Buat kuliah offline nanti Don't forget to like Comment And subscribe To our channel Karena ada yang Dalam hal-hal yang bakal Di upload nantinya Oh iya kita lupa Tagline guys Tagline 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 From Let's Seal the Moon Yeah Yeah